Kunjungan Bapak Kadiswub Provinsi Jawa Barat ke Stasiun Cibatu Garut telah tiba di Stasiun Garut Cibatu Kemudian rombongan Kepala Dinas Berhubungan Provinsi Jawa Barat sudah berada di Stasiun Cibatu bersama jejarannya disini saya memantau dengan kedatangan Kepala Dinas Kepupaten Garut Bapak Kepala Dinas Berhubungan Provinsi Jawa Barat telah tiba dan mengikuti kedatangannya serta Kepala Daob Dua Bandung dan jejarannya untuk sesudah dari sini Bapak Kepala Dinas Berhubungan Jawa Barat akan menuju ke Stasiun Garut Kota dengan kereta yang dinaikinya bersama Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil sudah berada di Stasiun Cibatu dan sudah turun juga berada di Stasiun Garut Masalah kapan dibangun nanti kita berbentang, tapi saya mau ikhtiar sebagai pemimpin. Pokoknya, mimpinya, semua jalur yang visible, termasuk jalur lama, adiklah Raja Tinala, Ticalengka, Ciwidey, itu harus beres. Karena ini buktinya, kalau saya sudah berhasil. Kan tadi saya lihat, nama-nama warga yang berkorban untuk menyerahkan tanah bangunan, kan dipasang itu. Luar biasa, makanya saya ucapkan terima kasih, karena mengorbankan tempatnya untuk kepentingan masyarakat ini. Oke, yang kedua, hanya dua poin saja, yang kedua saya turut berhatiin atas berita terkait Wali Kota Bekasi mulai KPK, kami sedang telusuri, mereka selengkapnya, saya belum memahami 100 persen situasi hukumnya. Tapi, intinya turut berhatiin, kedua, kami akan memastikan pelayanan publik Wali Kota Bekasi tidak terganggu, Wakil Wali Kota juga sudah kami kontak untuk memastikan pelayanan. Yang ketiga, komitmen pemberantasan terhadap korupsi ini selalu kita tergakkan. Kan baru bulan lalu, khususnya Jawa Barat ya, mendapatkan penghargaan, pengkroknya untuk mencergakan. Nah, tapi namanya juga, situasi seperti ini selalu ada hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Nah, mudah-mudahan semua mengambil hikmah, siapapun itu, pemimpin PNS, fokus pada pekerjaan, ingat, niat. Sudah 100 persen, saya boleh klaim ya, tadi saya cek semuanya, tinggal administrasi aja, makanya kita dorong pemerintahan perhubungan untuk menemukan sebuah ekspektasi. Kalau administrasi seperti apa ya, Pak? Ada permasalahan investasi yang sedang dihitung aja, kan biasanya PT KAI kan hanya operator ya, kalau untuk jalur ini kan memodali relanya juga, yang sebenarnya bagian dari pemerintah pusat kan, nah ini gimana ngitungnya itu sedang di cari rumah. Nanti ujungnya, nanti ujungnya kepada tarif. Karena kalau, ah murah, paling juga antar, dari antar garutnya 4 ribuan ya, kemudian ke Bandung juga mungkin di bawah 10 ribuan, kan begitu ke Jakarta hanya 40 ribu, berbandingan dengan kerepotan-kerepotan naik darat, naik tol, apa dan sebagainya. Jadi, sangat keluarga. Kira-kira kapan, Pak, realisasi, Pak? Bolanya ada di Pak Menteri, makanya hari ini saya inspeksi, nanti malam saya WA, untuk mematikan warga Jawa. Harapan saya bulan lalu, ya secepatnya lah, karena bolanya kan ada di kewenangan, bukan wilayah gubernur. Dan saya pahami biar jangan bergerak, taunya masih belum jelas. Itu ya, saya kira ya. Jabar Selatan, Pak, yang Jabar Selatan? Karena Jabar Selatan masih kajian, tadi Pak Dilut menerima aspirasi dari kami, masyarakat Jawa Barat, kebijakan kereta api juga akan dikaji. Masyarakat Jawa Barat. Oh, kalau masih lagi, dia amat lagi kebangunan. Dia langkar di jalanan. Terima kasih. Terima kasih.